Mungkin nggak kalau DPR itu sengaja ngasih-ngasih biar sengaja ada kerumunan biar PSBB dicabut biar herd immunity Atau ketiga supaya pilkada bisa lancar Gua curiga jadinya Apa ya? Jadi herd immunity dong Lah kan gua udah bilang kemaren Jangan-jangan 5 4 3 2 1 close the door Dokter Tirta datang kembali Perjuangan anda berhasil Anda kayaknya dari kemaren turun ke jalanan Anda juga menyerang Anies Baswedan ya Betul nggak? Nggak Anda kan turun-turun PSBB nggak ada gunanya PSBB nggak ada gunanya PSBB yang membuat Bapak Anies Baswedan Anda nekat Anda berani Anda Salah Anda Kok salah? Lah beliau mengutamakan kesehatan bos Tapi kan nggak Itu bukan menyalahkan dan menyerang Oke Tapi mengevaluasi Jadi menurut lu PSBB tidak ada gunanya? Di awal bukan Di awal kan beliau ngomongnya rem darurat Aku asumsinya itu adalah Orang Jakarta dibatasi di Jakarta doang Nggak ke Jawa Barat nggak kemana-mana Jadi nggak boleh keluar Nggak Wah kalau kayak gini seneng nih Wah berarti aman nih Adil kan sama Bukan sama rata sih Susah bareng Oh iya Ternyata kenyataannya Itu hanya tidak bisa mencegah migrasi Orang Jakarta ke Bodedek Bokor, Bekasi, dan Depok Ya Terus kebetulan pada waktu rahasia Hubungan sama Light Call Asep Si Pak Light Call Asep ini bilang Emang ternyata ada kenaikan si Di Bodedek, Bokor, Depok, Bekasi Aku sampein lah sama Tim DKI kan Aku masukin Ini saran Kalau PSBB Kita hanya menggalakkan di Jakarta Kan galak banget di Jakarta Iya kan pakai masker di mobil aja Iya Itu kan pergub kan Nah ini akan membuat orang pindah Jadi tolong devaluasi Lebih baik kantor aja disiplinkan Awal mula defense Cuman kan karena data keluar Terus di lapangan tak foto-foto semua Alhamdulillah Hari Senin kemarin PSBB terhasisi Oh Berarti berhasil Ya lumayan sih Berarti berhasil anda Ya bukan berarti dari saya sih Mungkin Pak Anies juga Melihat evaluasi Jadi kalau disebut nyerang Ora Tapi saran Bukan tapi bukannya lu diserang sama Tim-tim tertentu Didebat sih rata-rata Karena mereka menganggapnya Kan aku disitu Melawarkan 3 statement Kayak Orang Jakarta itu selalu bertanya Itu duit 10T buat apa sih? Nah aku hanya menyampaikan Betul Disini lagi lu ngomong ya kan? Iya di podcast ini Nyerang mereka Oh lu manding-mandingin lu Lu cantik Bukan saya tanya Jangan anggap saya itu sebagai Orang-orang yang Selalu ngecek Anggep saya sebagai warga biasa Yang tanya 10T Harapannya Ada jawaban Timnya DKI ini jawaban Ini loh 10T tuh buat ini Ini dia bilang ada Tapi kan di Instagram Harapannya tuh dijelaskan dengan Metode yang bagus Jadi warga ngerti Oh nekwes yowes Rampung Biar dijawab biar edukasi Jadi ibarat aku kasih umpan Dia kasih Smash gitu loh Terus yang kedua Soal PSBB Alhamdulillah sih Udah terjawab Terjawab Karena mungkin beliau ngeliat ya Beliau ngeliat Aku gak tau ada kaitan Apa demo apa enggak Cuman Jelas kok Ketika PSBB itu Kukira disiplinnya ternyata di Jakarta Betul-betul Tapi kok demo boleh sih Gua tuh bingung deh Lu tau gak sih masalah izin demo Kalau misalnya demo boleh Kan demo harus ada izin ya Iya Kalau demo boleh Pengajian boleh dong harusnya Jangan kan pengajian Konser Nah iya Kalau demo Kok demo tuh ada izin ya gak sih? Ada-ada Berarti boleh Iya kalau gak salah yang ngatur izinnya Direntelkam apa ya Nah kalau demo boleh kan gak mungkin Demo jaga jarak dong Ya emang gak mungkin Dan kalau gak salah Aku baca statementnya Kan aku update David tuh Iya Dari jubirnya Staff presiden Pak Doni Bukan Pak Doni Monado Tapi Pak Doni siapa lupa aku Ya apresiasi ke demo Kecuali yang Yang ada violence Iya Bukan masa itu demo boleh Ya it means Berarti secara gak langsung Dijinkan Demo boleh Berarti sekolah harusnya boleh Pengajian boleh Tempat gym boleh Nah ya itu Harusnya dong Demo ngumpul-ngumpul Berarti sesuai gak sama podcast gua Yang kemarin Iya Dua minggu lalu aku ngomong apa Om Deddy Sharing bahwa Ini kalau ada gesekan Bisa ada violence Dan kedua Terjadi Ketidak kompakan Jadi relawan sama edukasinya Tim Satgas itu edukasi-edukasi terus Di satu sisi ini ada kebijakan yang Agak kontroversial Lu kan ada di jalanan Iya Lu itu kan dokter Lu ini lu tim Satgas Iya Nah sekarang kalau demo itu kan Dempet-dempetan Iya Ijinnya kok ada bisa dapet izin Gua harus nanya ke siapa nih Ya kalau Oh dinas Langsung Polda Metro lah Tanya Polda Metro Loh tapi kan ada pergubnya juga Tidak boleh kan Ini kan ada PSBB Yang bisa menentukan izin keluar demo apa Enggak setau gua Polda Pak Iya tapi kan maksudnya kan ada PSBB Kalau demo kan tidak bisa PSBB demo tuh kan gak bisa dong harusnya PSBB demo tuh gimana ceritanya sih Ya kalau di dalam pergub mencegah kerumunan Ini makanya Itu kan kerumunan bos Terjadi ketidaksinkronan kan berarti Paham gak Iya Ada ketidaksinkronan nih Rati Kenapa gua diserek sih Jadi ya Sebel nih Jadi dari sini tuh Sesuai dengan omongan podcast kita kemarin Panis buat PSBB Berat itu berarti salah satu pergubnya Kalau salah mencegah kerumunan Makanya rumah makan dine-in Gak boleh Apakan kawan di Razia Ada kerumunan di Taman Suropati aja dibubahnya salah-salah PPP Nah Tuh pimpinan DPRD DKI Nah tuh Aksi demonstrasi PSBB di Ipokota jadi percuma Yang ngejinin demo itu adalah pihak berwajib pak Iya Tapi kan pihak berwajib juga pasti kan ada juga dari pemerintah juga ada dong Kan pemerintah juga tau dong Nah ini masalahnya harus ditanyakan Aku bukan orang berwajib Mana aku tau Pokoknya tugasnya Mungkin ada undang-undangnya kalau demo tuh boleh Emang demo undang-undangnya kan boleh Boleh Bahkan kalau gak salah Aku membaca dari pembahasan tentang Depnaker dan kawan-kawan Demo itu tidak bisa menjadi alasan buru dipecat Tidak boleh tuh dipecat Iya ada ada pembahasannya gitu Oke Jadi kalau aku lihat kemarin ya Aku tidak untuk menyerang Pak Anis ya Cuman untuk MPSBB ini dikritisi Karena ya ini kita tidak bisa mencegah migrasi Jakarta ini ke Bodedek Bogor Depo Bekasi Makanya terus sudah nih tidak ada lagi PSBB ini Transisi Disebutnya transisi Tapi sangat longgar Ini terlonggar loh dalam 7 bulan Jadi kalau kita baca Transisi yang dilakukan Pak Anis ini adalah Terlonggar sepanjang 7 bulan pernah dilakuin Artinya Pak Anis juga mendengarkan orang-orang juga dong Iya karena Kalau gak salah kemarin Pak Doni bilang Tingkat ICU yang di Jakarta turun Dari 89,9% Jadi 70%an Terus kedua Sudah mulai melandai Nah ini melandai ada dua pilihan Mungkin apakah dia pindah atau enggak Ketiga Si Pak Rekraf Pak Wisnu Tama Maren kan meeting nih Beliau juga mendukung adanya database Di masing-masing restoran Jakarta Jadi Jakarta jadi pecontoh database Antara DKI Pak Anis dan Pak Wisnu Tama Buat ini Tapi saya mau ngobrol sama Pak Wisnu Tama Pak Wisnu Tama Pak Wisnu Tama nya gak kesini-sini Ya mungkin lagi sibuk sama acara lain Bang Lu Sensi ya pernah punya salah gak lu? Enggak orang gua cacetan sama dia Kan ya-ya doang biasanya Oh gitu ya Kan dia tipikal memberi harapan Positive thinking Lu pernah salah kali Rating lu lebih tinggi ya dari TV sebelumnya Hahaha Ayo Ayo Lu jajah pernah diseru buat podcast kali di net Lo tolak Oh gitu ya Hahaha Halo Pak Tabung Tama Jadi mungkin Eh tapi ada tulisan masa Pak SBB Polisi tidak keluarkan izin demo di Stana dan DPR Yang gak tau kenapa kok ada demo Tapi cuma Mas Polda Oh iya nih Pak Anak monyet nih Oooo Hei 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 Suara lagi baca di lah Gitu aja Gak bisa dong Bang! Bang! kantor orang Uya gapapa silahkan emosi Tapi tadi disitu ditulis bahwa Apa... Polisi tidak memberikan izin Lah jangan tanya saya kok tanya saya saya kan yang bukan berizin tadi kan anda yang mengatakan izin dari polisi ya emang dengar polisi yang memberikan izin nah setau saya izinnya itu polisi pak tuh kabinat video motorjaya kompensi Yusri Yunus mengatakan pihaknya tidak mengeluarkan izin keramaian terkait demo lah aku gak tau pak anda tadi bilang polisi pak tapi emang bener yang selalu ngeluarin izin kalau mau demo itu harus izin polisi dulu pak berarti mungkin kemain tidak ada izinnya tapi kok kompak dari tanggal 6 mereka juga iya tanggal 5 6 7 8 udah ada pemberitahuan hati-hati makanya kok ini sih gimana sih kok jadi hipertensi editor close the door copy ini sumpah ya gue pecat ini malajernya kayaknya hari ini bluder sekali ini loh meski ada surat pemberitahuan demo tetap tidak diizinkan loh bener kan surat pemberitahuan demo itu surat dikasih ke ini mengingat Jakarta masih batas nah bener mungkin tidak DPR mengeluarkan RUU Cipta Kerja itu mengesahkan karena lagi PSBB jadi tidak mungkin ada demo nah ini 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 aku suka nih aku suka jadi ini bahas PSBB dulu ya oke jadi kita agak panis harus apresiasi juga mendengarkan lah melihat langsung berarti PSBB jadi transisi super longgar longgar loh karena bioskop sampai boleh dibuka gym boleh buka tapi bioskop tidak mau buka eh boleh dia tidak mau buka bos siapa yang gak mau bioskopnya gak mau buka loh kenapa gak mau buka gue tadi baca berita malah gak mau mana ada film yang mau tayangin disini kalau menontonnya 25% tapi itu kan udah tapi Bandung boleh Bandung udah buka iya terus ada kemungkinan sekolah dibuka kalau green zone ini yang patut diapresiasi sama bangun halte kemarin 24 jam itu kayak bangun candi bos yang dibakar kemarin nah keren dong ya emang makanya keren harus diapresiasi dong 24 jam jadi 24 jam emang 24 jam pak kasih terus 24 jam besoknya kayak before after pin my red gitu kayak bedah rumah eh acara TV maaf keren ya keren itu yang harus aku apresiasi nah tapi itu udah tuh udah selesai tuh bahasan berarti apresiasi aman nah yang kita lihat ini yang jadi permasalahan aku adalah sebagai nakes dari lawan kenapa kok aku menolak omnibus aku juga baca dan draftnya jujur yang aku baca dari Februari adalah sembaratus halaman terus tiba-tiba jadi seribu halaman entahlah tapi yang aku kritisi adalah kita kan tau ya urgensinya sekarang adalah krisis kesehatan yang menimbulkan krisis ekonomi berarti pandemi dan orang gak bisa makan membuat omnibus loh yang sudah tau dari 6 bulan lalu tuh ada perdebatan cek aja di media cek aja semuanya dari 6 bulan lalu perdebatan berarti resikonya kalau harusnya DPR tau dong kalau mengesahkan di kala pandemi pasti akan ada demo tapi lagi PSBB nah itu yang jadi masalah berarti pertanyaannya adalah DPR harus jawab kok sampean berani-berani yang mengesahkan pas pandemi mungkin karena karena ada PSBB makanya tidak jadi keributan kan tidak boleh jadi mungkin mungkin dia pikirnya gini ada dua kemungkinan wah aku ngesahkan pas PSBB pasti gak akan ada yang berani demo mungkin atau kedua ini teori logika liar opini liar cuman awang-awang mungkin gak kalau DPR itu sengaja ngasih-ngasih biar sengaja ada kerumunan biar PSBB dicabut biar ada community logika liar bisa gak? bisa mungkin dia bilang wakim mumuti pecarannya ben gak PSBB lagi ya udah ada oh sahin aja mau draftnya ada apa gak mau sahin aja ini kita tidak menuduh ya gak menuduh ini logika liar logika liar bisa begini bisa begini atau bisa aja juga yang lain kita gak pernah tahu iya kita gak nuduh karena kan DPR dari kemarin kan yang kita lihat Pak Jokowi membuat Instagram TV itu menjawab yang hoax DPR juga aku lihat disini di postingan menjawab yang hoax aku lihat di Instagramnya wow belum tak close tanggal 6 hari yang lalu tapi beli si DPR ini tidak menjelaskan kenapa urgensinya apa kok disahin pas pandemi untuk lapangan pekerjaan padahal dari 6 bulan yang lalu sudah ada perdebatan terus dia bilang kalau emang hoax klarifikasilah lewat draft yang asli maka rakyat akan senang maka mencari lah draft yang asli draft yang aslinya ada kan ya aku bacanya dari yang Februari yang sembar ratusan halaman terus tiba-tiba disahin katanya tambah jadi seribuan halaman 1028 terus tambah lagi jadi 1045 atau berapa jadi artinya anda kalau mau mau protes anda baca seribu halaman dulu gitu itu kata orang-orang SJW social justice warrior jadi orang di Twitter bilang lu kalau lu kalau demo harusnya baca semuanya dong mereka yang ngomong itu baca ya ya itu ya pertanyaannya terus gue tanya yang lu baca yang mana kalau lu baca yang Februari 900 halaman kalau sekarang 1028 nah gue gak tau nih yang mana terus ini direvisi lagi 812 halaman permasalahan gue tuh bukan baca atau tidaknya tapi adalah urgensinya urgensinya apa desain pas pandemi dan itu belum dijawab belum dijawab makanya keluar loh logika logika liar logika liarnya kan jadi keluar wah apa jangan-jangan jangan-jangan nih ini disclaimer ya berarti bu kita tidak nuduh tapi logika liar apa jangan-jangan disengaja desain pas pandemi karena berharap gak ada demo bakal gak ada yang protes kayak serangan senyap serangan fajar atau kedua jangan-jangan supaya PSBB-nya beres iya siapa tau atau ketiga supaya pilkada bisa lancar karena kan kerumunan demo aja beres gak ada covid terus pilkada jalan dong makanya boleh gym boleh buka bioskop boleh buka artinya udah dilokarkan supaya pilkada boleh jalan gitu iya makanya tujuannya adalah ini kan kayak kalau kita lihat Om Deddy lihat draft RUU disahkan menjadi UU namanya draft berarti kalau jadi UU logika liar kita logika kita adalah fix dong udah bukan draft lagi gitu ya terus tapi balek mengatakan itu masih ada revisi-revisi lagi terus yang ini awal mula terus Pak Delizun kemarin nge-tweet ini 812 adalah final terus yang disahin kemarin yang mana Pak pusing gak gak pusing nah terus yang dibaca sama semua orang yang diklarifikasi sama DPR ini yang berapa halaman saya pusing karena saya juga kayaknya tidak bisa menghabiskan waktu saya membaca 800 halaman ya kalau dokter sih Alhamdulillah biasa woblagu jadi juga disini mungkin orang ngomong sih kok lu ikut-ikut kenapa ya jadi gue Susankar dan gue UMKM Susankar UMKM suci sepatu UMKM yang melibatkan pengusaha lokal gue ada di 60 kota dan itu masing-masing pengusaha lokal pake PPA final kabarnya Pak Jokowi sempet mengatakan bahwa UMKM ini sangat mengakomodir UMKM gue liat vlog katanya gue liat podcastnya Mardi Gubun bilang bahwa ini Omnibus mengarahkan buruh sama mengarahkan kita ke UMKM karena izinnya sangat dipermudah berarti gue sebagai pengusaha UMKM harus melek bagus dong bagus dong tapi gimana gue mau melek orang gue gak tau draft yang final yang mana oke nah itu udah jadi untuk UMKM bagus tapi kenapa buruh demo karena ada beberapa pasal yang yang merugikan buruh pada waktu Februari dibaca buruh itu merugikan kalau sekarang udah gak ada nih gak tau karena grafnya gak ada yang megang jadi logikanya adalah kalau memang ini yang problemnya komunikasi publik bang eh om kok bang sih jadi kalau misalkan dari Februari itu ada beberapa bagian yang dipermasalahin dari buruh logikanya kan isu ini harusnya diklarifikasi tanpa harus demo dong dikelirkan halo masyarakat kan katanya disuruh ke MK itu kan jodohnya kalau udah disahkan sebelum disahkan harusnya yang pasal yang dipermasalahkan yang ini ini aku bacain yang pasal dipermasalahin ya yang dipermasalahin itu adalah tentang pesangon pesangon terus tentang outsourcing kontrak outsourcing jam yang upah jadi jam terus mengundurkan diri hide dan kankawan sama PHK penghargaan masa kerja yang jadi beda yang dulu jadinya paling sedikit sekarang jadi istilah paling banyak terus mengenai amdal yang katanya dijadikan satu kan siup nah itu kan sebenarnya perdebatan kenapa gak diklarifikasi dari bulan-bulan lalu Anda kalau tidak salah Anda tulis di Instagram Anda terima kasih Pak Jokowi sudah gini-gini tapi terus Anda nyindir Pak Jokowi habis itu gak nyindir Anda nyindir Pak Jokowi Anda mengatakan kenapa harus ribut-ribut dulu baru klarifikasi Anda bilang gitu itu menanyakan tapi Anda bilang gitu kan itu kan menyindir itu tidak menyindir menanyakan itu menanyakan ya menanyakan kan menanyakan kenapa harus ribut-ribut dulu baru dibuat klarifikasi Pak Jokowi kan ngomong berarti yang aku tanya adalah berarti menurut Anda Pak Jokowi itu klarifikasi iya dong klarifikasi itu itu klarifikasi jelas banget kayak ada kejadian ribut buang-buang-buang demo sana-sini bereng kerusuhan ruwet terus beliau H plus 24 jam jam 10 malam luar Instagram TV hampir belasan menit yang inginnya mengkelirkan isu-isu tertentu yang sebenarnya itu sudah dikelirkan oleh TMC Polda Mitrojaya dan DPR RI dan ternyata besok harinya balegnya malah ngomong yang twist itu kemarin belum final loh ah mumet kayak nge-prank jadi ya jadi yang disahin tuh apa oke itu pertanyaan tuh doang kenapa ada dua pertanyaan kenapa aku nolak tuh adalah oke isinya membangun masyarakat tapi gimana kita tahu itu membangun masyarakat kalau kita gak tahu isinya tapi itu kan bukan tugas lu bos emang gue kan rakyat yang pengusaha UMKM dan karyawan gue tuh 300 orang pak orang-orang iya karyawan lu kan juga tergantung dari pengusaha anda kan orang baik anda kan tidak mungkin menelantarkan pengusaha anda sama seorang hamil tidak diberikan cuti tidak mungkin anda pengusaha begitu anda hamili mungkin astaghfirullah amit-amit ini kayaknya ngajarin jelek nih si bapak-bapak hati-hati hati-hati ya curiga loh saya sama ini hormonnya kan berlebihan gak bisa-bisa dia udah di steril tapi yang jadi masalah adalah disini adalah kan yang lu protes adalah kenapa tiba-tiba ada begini akhirnya demo-demo akhirnya ya udah berantakan aja gitu loh berantakan ini ngacuin plot eh tapi di Cilincing katanya gak ada covid ya iya kemarin sumpah gue edukasi ke Cilincing bagi masker sama makanan kan rahasia perulapan sama Anji sama Anji itu kan di kampung belah kapal sama kali baru wah Bronx banget tuh keras anak kecil bilang weh Pak Tirta percuma edukasi sini corona gak laku disini buh buset barbar anak kecil gituin gue anjir si Anji disuruh copot masker weh mas Anji copot aja maskernya gak usah takut corona gak laku disini buset Anji diketin sama anak kecil banyak banget itu ada di stasiun TV terus gue sama Anji cuma lebih keras sini ya daripada di daerah lain gak usah jauh-jauh Jakarta emang keras sumpah coy itu ini jual sayur gak pakai masker corona gak laku bang disini bang siap pak dokter makan gue kasih makan masker kita ngobrol bareng dan disitulah gue melihat kayak oh sampe gue ngerasa gagal aja anjir setelah 7 bulan kenapa orang-orang hanya fokus di medsos kalau gue kan di lapangan ya gak usah jauh-jauh ke Surabaya 17 kota gue dicilincing aja belum sampai ke situ ternyata ya itu kan pernah kita bahas the thing is gini orang-orang yang ngomongin itu oh beginilah makan cari makan nah susah mereka mereka curhat kok disitu gue discuss mereka curhat susah cari makan banyak yang omset turun tapi akhirnya kita mendapat side yang lain ya inside yang lain gue gak takut ya habis itu orang takut oh lu jangan deket-deket gue relawan pada kayak gitu gue swap gue swap antigen akhirnya negatif lagi alhamdulillah tapi disini kan gue lihat bahwa ada sesuatu yang berbeda yang dimaknai arus bawah kenapa mereka sampe gak takut karena mereka gue tanya gue lebih peduli makan mereka tuh patuh Maret April mereka ngaku mereka patuh tapi mereka di Mei tuh kayak fuck up kayak ah ngapain sih gitu dan dulu juga kita pernah ngebahas tentang orang-orang yang ada di bawah sana itu lebih kuat fisiknya imunitas tubuhnya dibandingkan orang-orang bukan berarti kebal tapi mungkin lebih ya stronger lah ya stronger stronger dan mereka butuh makan larinya mereka butuh makan terus begitu gue bagi-bagi makan discuss ayo gue bagi makan harus masker tau gak covid apa pada defense tapi akhirnya mereka mulai perlahan ngerti terus habis itu pemprov DKM buat mural tentang 3M disitu itu yang gue kayak ini loh kayak kalau relawan dan pemprov bersatu ya kayak gitu harusnya bisa tuh relawan dengan pemprov bersatu harusnya bisa ya harusnya setiap daerah kayak gitu cuman dikacauin lah dengan demo ini tapi gue gak bisa nyalain demo pendemo ini kan dateng karena ada api apinya apa ya pengesahan di kala pandemi eh lu ada di demo apa? ada di demo ada gue ikut tim gue itu ikut di Jogja Jakarta Depok Surabaya Bali Bandung Palu parah gak bro? paling parah di Palu jadi untat gue harus lihat ya dari dua sisi jadi di untat itu parahnya adalah awal mula mereka pihak berwajib dan mahasiswa berdamai kayak ngobrol tapi gak tau kenapa kayak setengah jam setelah kejadian itu chaos ricuh jadi bentrok terus ada framing mahasiswa digebukin tapi si pihak berwajib bilang mahasiswa yang digebukin itu yang moncot-moncot yang jadi dateng ada mahasiswa itu moncot semua terus di upload kan seolah-olah yang bertindak adalah aparat tapi di satu sisi aparat mengatakan dia bawa batu segedegaban segini batunya nah disini kan kayak framing ya tapi iya betul tapi polisi juga ada yang dipukulin juga jadi intinya kalau gue bilang yang rugi itu dua orang ya dua-duanya polisi mau gak mau harus bertugas ngejagain iya emosi juga bro si pendemo juga menyuarakan aspirasinya kena penyusup-penyusup banyak penyusup lu percaya gak ada penyusup ini percaya gila itu yang di istana gitu semua pak ada penyusup ada artinya kalau lu percaya ada penyusup lu percaya bahwa ada yang ngeresain ada atau ada yang men mendomplangi jadi ada yang demo pure buruh mahasiswa gue gak tau ya elemen masyarakat ada yang pure tetapi ada beberapa oknum yang membakar emosi karena gue bilang ketika orang udah gak makan ini masih orang-orang udah gak makan nih susah makan pandemi gak kelar-kelar lu gesek sedikit akan kobong ya nah ini lagi ngumpul nih masa nih emosi kan ada yang lempar yang paling gue inget tuh di depan istana jadi gue disitu bertiga nolong jadi posisi di tengah kalau ada yang jatuh gue seret gue masukin ambulan tiba-tiba tuh entah kenapa ada batu melayang segini-gini duluan melayang duluan wiii yaudah terus ada teriak-teriakan beberapa gue foto sih yang teriak jadi orang ini tuh tiba-tiba antar berantan maju sendiri terus teriak lempar udah gitu doang awal mula orang asirasi terus ada provokasi lempar yaudah terus yang paling kasian tuh polisi jadi dia tuh naik naik ada itu kan terus ada satu sisi tuh lempar terus ada yang pendemo kegebuk terus diframing jadi disini tuh perkara seni framing aja kalau misal polisi ya lu mau liat dari sisi mana iya kalau polisi ngebukin pendemo lu rekan lu kasihin tiktok seolah-olah polisi ngebukin tapi kalau mahasiswa yang ngebukin polisi atau ngelempar batu ya seolah-olah mahasiswa yang salah jadi dia duduk baru liat dari dua sisi mana tapi pertanyaan gue adalah ketika lu ngeliat disitu menurut lu ini kan ada yang masuk nih iya ada yang masuk yang masuk ini adalah orang-orang iseng atau menurut lu ini adalah ritme yang udah-udah diplanin masuknya kan lu ada disana ritme mbak ritme gue sebenernya ada videonya tapi itu terlalu terlalu akan provokatif berarti artinya ada orang yang sengaja atau pihak yang sengaja mau mengambil keuntungan dari demo ini dengan mengajukan dengan ngebuat orang-orang itu masuk iya contoh yang di Jogja gue masih inget yang di Jogja Jogja kampung halaman gue itu dari kejayan eh dari penderan UKM mereka kan bergerak di Tugu Jogja terus akan ke DPRD awal mula damai terus polisi peluk-pelukkan nama pendemo tiba-tiba ada massa dari daerah samping itu ngelempar batu dan itu di video sama tim gue temen tim gue itu dari salah satu universitas swasta dan itu bukan mahasiswa ya tiba-tiba dateng aja dan katanya pelajar pelajar pak bukan mahasiswa pelajar pelajar jadi ada yang Pak Israga matang enggak gitu pelajar terus kena yang itu kalau polisi Ante Hurwara kan bawa tameng ya kena disitu bret terus ada yang bakar bahan bekas tiba-tiba rumah makan yang rumah makan lagi yang di Jogja itu kebakar terus ada orang lempar batu langsung ke dalam DPRD gini dok maksud gue gini lu tahu dari man gini kan bisa aja orang yang menyusupi demo tersebut adalah orang yang lapar orang yang beker bisa bisa kan bisa belum tentu this is not always politic bisa juga ini orang iseng aku enggak pernah bilang itu politik tapi ada penyusup tapi ada penyusup penyusup ini kan bisa jadi elemen masyarakat yang emang sengaja marah atau sengaja memafakkan situasi emang buat merusak doang karena udah betet aja bisa seperti itu bisa karena kalau udah masa dalam jumlah baik kita gak bisa kontrol segali gesekan akan chaos dan itu terjadi di Jogja Jakarta Bandung Bandung juga kan begitu Pak Ritwan Kamil turun bukan udah beres masalahnya jadi pada waktu itu Bandung Pak Ritwan turun aku dapat video dari Letko Laseb itu Pak Ritwan menandatangani nota intinya bakal nyuratin Pak Jokowi dan suratnya juga sampai di foto masuk Lentude juga setelah itu kan puas nih perwakilan demo setelah bubar tiba-tiba ada masa dari arah kanan-kiri itu ngerangsak ke depan gedung sate terus ngelempar batu pak-pak-pak terus minggat terus polisi kepancing ke framing lah ke depan Unisba terus di Unisba yang saat pamnya didorong-dorong terus Unisba sampai menyatakan kekecewaannya kehadap oknum polisi yang dorong-dorong si satpam di Unisba jadi kayak gitu nah si oknum ini tuh kayak habis ngelempar pergi aja ya pokoknya dia ngadu domba nah yang di Jogja kayak gitu juga ditanya kenapa pendemo lempar karena ada yang lempar duluan dari sana jadi kalau di CCTV CCTV-nya viral di Twitter itu ada orang pakai helm merah di Jogja ngelempar duluan batu terus tapi itu pergi gitu aja terus habis dia ngelempar ini ngelempar-lelempar terus dan itu terjadi kayak yang di haltel yang bakar udah kelihatan tuh pakai apa hitam-hitam terus tiba-tiba bakar-bakar haltel tapi kalau yang di depan istana itu yang provokasi jadi habis provokasi ngelempar mereka pergi gitu aja tapi kan yang nanggung sisanya terus benturan ini kayak perang saudara aja sampai yang paling parah ketika ada emosi semua ada polisi ini di depan istana naik motor trail ketarik sama oknum ada oknum dipukulin berdarah-darah keluar dari kritis Alhamdulillah jadi disini tuh kan kayak perang saudara yang kasihan siapa yang kasihan adalah polisi dan pendemo yang harus berhadapan demi apa demi menyuarakan aspirasi omnibus dan itu baru di realita belum di medsos di medsos debat juga yang satu ngata-ngatain yang pendemo norak lu apa lu gak ngerti apa-apa demo SDW kalau mau demo baca dulu dong plot twistnya draftnya gak ada yang pegang berarti orang-orang yang ngatain udah baca ini baca dari mana lu dari kemarin kita bicara tentang SDW SDW ini siapa sih social justice warrior i know siapa di rata-rata akun-akun tertentu yang anonim dan mereka ini mengatakan bahwa ya tiba-tiba ada suatu tindakan intinya menyalahkan pendemo dikarenakan harusnya lu melalui literasi dong harusnya lu ini dong tapi gak pernah ngapain-ngapain juga di lapangan ya lu kasih solusi dong gue pegang draft yang di bulan Februari karena lu gak bisa bilang justice ketika lu gak tahu apa yang adalah justice makanya kita sebutnya social justice warrior karena itu justice menurut mereka yang menilai makanya disebut warrior tentara penilai keadilan sosial karena mereka nilainya itu apa yang lu lakuin salah lu tuh gak baca lu gak berat demo berarti gue gak boleh demo karena gue gak baca yaudah gue minta draftnya ini ada video CCTVnya gak coba ini TV kenapa mati mulu sih gue pin gue pin kemarin ada salah satu netizen ngatain gue kayak itu pendemo-pendemo aneh gak pada baca gue pin terus gue tantang coba pasal mana yang ngatain pesangon gue sih udah baca ayo pasal mana halaman berapa dan draft mana yang lu baca yang sebaratus yang seribu atau yang lapan ratus di delete komennya nah delete nah ini nih nih ini CCTV ini yang dari dari Jogja di Malioboro nih ini kan awal mula nih udah ya aman nih gak aman nah nih 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 terus pergi udah pergi itu aja udah abis itu rusuh orang ini gak tau siapa lah tuh tuh siapa tuh Helen Merah tapi bukannya polisi dari sana juga ya makanya Helen Merah ini siapa nah karena dia di barisan aparat orang menduga dia intel tapi orang ini gak tau siapa liat nih gak ada apa-apa gak ada apa-apa udah ambil batu ini nih ketengah nih ambil batu maknades bus dah kabur gitu aja dia udah niat demo dia niat rusuh banget orang pake helm bos atau yang itu yang yang itu yang di halte yang kepergok bakar dia pake baju hitam-hitam itu bukan sih iye itu yang mbak masa seniat itu bos jadi lu jadi menurut lu ini semua terjadi ada korban gak sih korban banyak pak meninggal meninggal aku gak tau ya tapi kalau korban banyak karena pada waktu setelah demo tim gua itu membantuin beberapa tim medis yang kena batu jadi kok lu menurut lu ini semua terjadi gara-gara pengesahan omnibus lu ya iyalah gua mengesah gua menyesalkan kenapa desain pas pandemi apapun alasan lu urgensi lu udah salah urgensi kita adalah krisis kesehatan yang belum selesai yang berada apa krisis ekonomi oke omnibus membuka lapangan pekerjaan pertanyaannya dengan situasi kita yang kayak gini yang demo demo-demo ini hari ini demo lagi tanggal 13 Oktober ketika podcast ini dibuat sudah ada demo yang broadcastnya siarusu broadcastnya gua dapet ayo kumpul bla 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 demo sampe bla 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 kudeta bahas-bahasanya udah lengsar-lengsar kan rugi juga gak akan ada yang mau buka hiring toko-toko pada tutup harus urgensinya apa itu harus dijawab tadi baca berita dari mana gitu mengatakan bahwa ini restoran-restoran ataupun yang buka di mal-mal itu meminta Pak Anies atau Pak Gubernur untuk ngebayarin pegawainya dulu katanya hah? kok gitu? ada beritanya deh coba deh dicari deh restoran-restoran di mal itu minta supaya Bapak Gubernur untuk ngebayarin pegawainya karena gara-gara PSBB kemarin semuanya hancur omsetnya hancur terus untuk mulai lagi udah berantakan aja semua jadi tolong lah kalau mau bikin begini tolong bayarin pegawai-pegawai kita gitu maksudnya ada yang bilang begitu ada beritanya dan yang ngomong juga orang-orang ini kok orang apa namanya maksudnya dari kayaknya dari lembaga atau apa gimana asosiasi asosiasi gitu tadi sih gue baca seperti itu coba cari tapi ini kan what do you hope? kalau yang aku harapin tuh adalah salah satu dari pihak ah nih pengusaha di mal minta gaji hah? kok gini sih? tuh oh ini yang pas ini ya pas PSBB rem darurat 18 September ya ini asosiasi FNB kalau yang salah ya asosiasi FNB ya yang benar-benar ya betul kan gerai FNB ya kan semua kena ya ini gak hanya yang di mal coy ini yang warteg juga kena bos maksudku disini adalah harusnya dari pihak pemerintah melalui Depnaker menteri-menteri yang terlibat kayak Pak Erlangga terus ya jubirnya presiden itu harus menjelaskan hoaxnya udah bagus lah aku kan udah memuji tuh Jokowi komunikasi publiknya bagus tuh kemarin untuk menenangkan cuman telat telatnya adalah dilakukan setelah aku bonyok-bonyok sama temen-temen bonyok dan relawan apalagi juga bonyok lo pernah ketemu Pak Erlangga sekali pada waktu ngasih chopper oke yang sebelumnya ngasih sepatu sepatu lokal tapi bahasanya UMKM lokal pada waktu periode pertama dan emang beliau baik tapi yang aku sesalkan adalah tim komunikasi publiknya harusnya ketika ada isu tuh segeralah diklarifikasi jangan nunggu rusuh dulu untuk klarifikasi ini kan udah telat ya sementara draft belum ada yang final ini kan kesannya kayak lucu kita mendemo sesuatu yang katanya disahkan tapi ternyata belum final tapi draftnya gak ada belum final dan itu orang ngatain hoax nah terus yang bener yang mana oke kalau ada yang bener katakanlah dan jelaskan alesannya kenapa disahkan pas pandemi that's it itu aja dan ini solusinya gimana sekarang demo sudah jalan sementara di satu sisi lo edukasi 3M salah satu 3M komponen yang penting menjaga jarak relawan lo suruh edukasi 3M tapi demo udah jalan pilkada udah jalan terus gue harus gimana nih di lapangan kalau gue suruh edukasi ke PKL ayo jaga jarak jaga jarak gue diketawain lah nah ini kan jadi masalah jadi jangan membuat masalah dengan masalah baru tapi kalau sekarang udah dibuka nih ini udah dibuka nih PSBB ringan lah ya transisi lah whatever the word is ya artinya kan sekarang orang udah mulai merasa bebas ini bisa kebalik juga loh orang bisa tiba-tiba gak peduli lagi loh dude gini ya dok ya maaf nih ini ya gue tau lah lu satgas gue tau lu tugas lu adalah untuk ya memberikan edukasi pada rakyat dan sebagainya tapi lama-lama capek bro ya gue 8 bulan capek makanya fokus gue adalah sekarang gue tidak akan rahasia dan gue gak kawan-kawan gue gak mau memaksakan gue lebih seneng ini apa coba baca deh iya ini yang kemarin kan yang nonton bioskop terus disarankan isolasi 14 hari masa mending gue streaming nonton bioskop terus isolasi 14 hari kan goblok ini yang ngomong ini yang tinggi bukan kita yang ngomong tuh CDC itu yang ngomong nopis nonton bioskop ini tapi kan goblok banget kita kalau nonton terus udah gitu kita isolasi demi nonton bioskop terus isolasi bukan kita ini ini bukan kita tapi maksudnya ide-ide seperti ini tuh ada di berita dimana semua orang kan susah untuk untuk menerangkan masuk ke logika mereka ini berita mana yang bener berita mana yang gak bener itu namanya infodemic bias of information jadi karena it is not infodemic terus it is not infodemic oke lu ngomong ini infodemic iya infodemic karena terlalu banyak informasi dari satu tempat dan semua orang berat mengeluarkan informasi iya betul tapi kalau infodemic ada PSBB diperketat dan sebagainya terus ada demo rame-rame it is not infodemic kontradiktif dong it is kontradiktif dong ending-endingnya iya berarti infodemic yang kontradiktif dicampur dengan hoax dan dicampur dengan perdebatan politik mancur dan yang gue bingung sih adalah sekarang tindakan gue ditanya tir nih lu mau ngapain lagi lu mau edukasi digaim lu akan ngetawain aja gue bersama temen-temen pengusaha yang emang mau yaudah lah kita edukasi rahasia pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro aja udah kita konsistensi gitu aja jadi kita sentuh arus bawah yang gak bisa makan kita kasih makan kita berikanlah makan kita berikan suplemen kita kasih masker dan kita have fun aja maksudnya biar mereka ada hope ini Gue fokusnya disitu Tapi kalau cara lu ngomong begini ya Gue curiga jadinya Jadi herd immunity dong Lah kan gue udah bilang kemarin Jangan-jangan logika liar gue berkata Tapi jadi lu juga mengiakan herd immunity dong Iya dong Kasih makan, kasih ini Ya sekarang gimana gak niain Orang kerumunan ada dimana-mana Vaksin juga belum ada Kasus nambah terus Jadi akhirnya orang akan berpendapat Ah dokter tita pro herd Gue minta maaf sama temen-temen gue yang dokter ya Bukan gue pro atau enggak Tapi masalahnya keadaannya memaksa kita seperti ini Sebenarnya nih ya Lu kan dokter Lu punya data gak sih? Kematian tahun 2019 sama tahun 2020 itu banyak yang mana sih? Untuk dokter atau data meninggal? Data meninggal Itu yang punya BPS, gue gak punya Gak punya Gak punya gue Gue sebagai relawan gak bisa punya data Itu epidemiologi sama BPS Kita bukannya harusnya tau ya Berapa sih jumlah kematian di tahun 2019 Harusnya tau Harusnya tau Kalau ternyata jumlah kematian tahun 2019 lebih banyak lucu dong Akan menjadi akan sangat awkward Bukan lucu Karena nanti lu akan digoreng Lu mengetahuin orang meninggal di podcast lu Oh iya Gak boleh ya? Gak boleh Aneh Aneh Awkward Jadi lu sadar gak sih selama sudah setelah demo Satgas covid Pak Viku belum ngomong apapun Beliau menggantikan Pak Yuri ya? Iya Ini yang gue tanya Sekarang mau gimana? Ini pertanyaan masyarakat nih yang harus dijawab oleh Satgas Jadi ada tiga pertanyaan harus dijawab Ini pertanyaan harus tanya Satgas Lu Satgas anji Loh tapi kan gue Satgas yang pelaksana Iya tapi kan lu Satgas Lu tinggal tepen Pak Udi Sudah Prof Viku kan beres dong Sudah Proses Katanya Tetep jaga jarak HPI Pak tolong dievaluasi dong Ya kayaknya lagi evaluasi Makanya siapa tau Kan gara-gara podcast Pertanyaan lebih sering didengar Ini terima kasih sepodcast lu emang Podcast lu kayaknya Akan menjadi ajang klarifikasi semua orang Muka lu bunci banget sama gue Tapi ini ada tiga yang harus dijawab Pertama Kenapa kok UU Omnibus desain pas pandemi Siapa yang bisa menjawab itu? Depnaker lah Jelas Menteri Departemen Ketenaga Kerjaan Dan Menteri Koordinator Perekonomian si Pak Erlangga Oke Dan ini Dan Ibu Puan Harus menjawab aja Maksudnya Sama-sama enak Ditanya dijawab Ya kalau Ibu Puan bisa datang ke podcast Gue akuin lu 4 jempol loh Oke 4 jempol 2 jempol kaki 2 jempol tangan Oke Itu Kenapa kok disahkan pas pandemi Kita sudah tau menghadapi pandemi Bukankah eleganya Menunggu pandemi Paling gak grafiknya turun dulu Baru disahin Loh kenapa kok bisa statement kita kan Butuh lapor jalan Karena dari Februari Sudah terjadi perdebatan Mengesahkan Omnibus Soal di pandemi Akan menimbulkan potensi demo Itu sudah tau Harusnya sudah tau Iya Pak Mereka kan punya intel Pertanyaan pertama Kedua Terus Kenapa bisa disahkan Padahal draft yang beredar Itu belum pasti Ada yang bilang 900 halaman Ada yang 1028 Ada yang 1059 Ada yang 812 Ini yang bener yang mana Kok bisa beda-beda Terus yang ketiga adalah Jadi yang pertama 900 900 dulu Februari itu Terus 1000 Iya terus 1000 1028 itu yang kemarin Yang tanggal 5 Oktober 1028 Terus turun Terus Baleg bilang Naik lagi Tambah 150 Jadi 1050an Berarti belum disahkan Nah tapi kan dia ada jadi Dia bilangnya disahkan Mungkin ganti font Ganti spasi Mungkin jadi font Times New Roman Loh siapa tau loh ganti font Hemat kertas Karena pinus Pro kertas kan Nah terus yang ketiga adalah Ini setelah ada demo Masif Dan demonya tuh Di tempat yang covidnya tinggi Surabaya dulu Bandung Jakarta Depok Makassar Palu Bali Tujuh Sama Jogja Kan covid semua nih Apa yang Apa yang terjadi Jika covidnya Angkanya stabil Lu harus ngomong apa nih Ke publik Tunggu dulu Kenapa menaker Yang mengesahkan Bukan menaker Ya emang Tapi menaker kan Departemen Kerja Buru-buru Semua orang yang digaji Itu buru Iya Tapi yang mengesahkan Kan bukan dia Ya emang kan DPR Tapi kan menaker Salah satu satgas Yang membuat kan Ya tapi kan Tanggal mengesahkan Ini siapa Ya DPR Ya DPR dong Berarti dong Tapi kan dari pemerintah Harus juga mengkarifikasi Kenapa isu-isu Yang beredar Kewajibannya pemerintah Itu adalah Kalau ada isu beredar Tangkis aja DPR kan mengesahkan Legislatif DPR yang dijawab Kenapa kok lo ngesahin Kalau pemerintah jawabnya Kok lo gak klarifikasi Dari dulu-dulu Kalau gak salah Pak Jokowi Sudah mengatakan Sebenarnya sudah Ngajak ya Diskusi Serikat Buru Tapi kan diskusi Cuma ketuanya Publik mahasiswa Gak tau Apa isinya Jadi Kalau demaker tuh Menjelaskannya Menteri-menteri Klarifikasi Kenapa gak dari dulu Terus kenapa Drapnya beda-beda Lu baca gak Drapnya Baca gue Merugikan gak Buat buruh Jadi Ada beberapa bahasanya Itu ambigu Gue bacain nih Bahasa yang Gue paling apal adalah Penggunaan kata Paling banyak Dan paling sedikit Kalau paling banyak Itu berarti boleh dikit Nah ini yang jadi masalah Ini yang jadi masalah Kalau dulu Si Menteri FNaker Yang 2003 Itu paling sedikit Ini paling banyak Terus ada perbedaan Efisiensi perusahaan UU-nya kan dihapuskan Jadi kalau misalkan Efisiensi perusahaan Misalkan Perusahaan Kalau zaman dulu Perusahaan PHK Kan efisiensi Itu kali dua Pesangonnya Kalau gak salah ya Revisi Karena gue dokter Bukan hukum Tapi sekarang dihapuskan Jadi gak sekali dua Dan ada yang Kata-kata yang Agak ambigu gitu loh Ambigu Ambigu itu kayak Abu-abu Jadi yang bisa menentukan Itu antara Intinya kalau gak salah Secara gak langsung Yang pengusahamu apian Kamu beruntung Nah kalau pengusahamu Tangan besi Ya mati Mati kamu pasti Nah ini yang jadi masalah kan Harus dikelirkan Kalau buat UMKM Berjaya pak Takui Ijin dipermudah kok Ijin dipermudah Terus Amdal dan Siup Dijadikan satu Gak tau ya Karena UU Kalau gak salah pak Jokowi bilang UU-nya si Omnibus law ini Kan mempengaruhi UU yang lain Dan harus diturunkan Menjadi peraturan pemerintah Nah harapannya UU-nya aja belum ada draftnya Apalagi peraturan pemerintahnya Opini ID Salah satu media Sampai membuat rekapitulasi Penghitungan pesangon Dan penghargaan masa kerja Jika seorang pegawai Di PHK yang gerilkan gaji UMR Jakarta Dengan UU yang lama Dan UU yang sekarang Itu sampai dibahas Dan itu sampai Realita aja Nah ini kan harus dijelaskan Ini kan perdebatan Harusnya kan dikelirkan dulu Baru disahkan Jangan disahkan Baru klarifikasi Terus ribut Ini akan ribut-ribut Akhirnya isu covid Tenggelam Kayak Lucu aja gitu Atau sengaja ditenggelam Ya itu Terus Pak Mahfud Mengeluarkan statement lagi Daerah-daerah yang pilkada Red zone-nya berkurang loh Bener Ya gak tau Bukan anda satgas Ya bisa Kan itu cocok logi Kalau gue bilang Ada tidaknya red zone menurun Gak ada kaitan sama pilkada Ya karena edukasinya bagus Ya kalau gitu Udah lah Buka aja semuanya lah Sekolah buka Buka udah gitu aja lah Gue gak setuju sama lu lah Tuh Gue kan dari awal bilang Konsistensi Kalau lo mau tutup Tutup semuanya Mau buka Buka semuanya Dan peraturannya setuju Dapat imuniti aja Buka semua gitu Gimana dok Ya gue sih setuju Yang kayak gitu sekarang Soalnya kemarin temen gue curhat Dokter Dokter bela cowok Dokter bela dir Nelfon gue Pasti retahin Ini digede rame banget Saya gak tau nih Covid apa enggak Tapi babak bundas Jadi akhirnya dokter Kembali pada Mumet Jadi Ini yang gue tanyain Terus Sekarang saat gas Situasi covid Kita harus ngapain Ini udah bulan Oktober nih November Desember Pilih gak ada Terus ini udah ribut-ribut Omnibus Plus vaksin keluar baru November Aku kan ngopo Kayak Kalau gak kompak Percuma Udah Udah lah Pilihannya pemerintah sekarang Ini satgas mau diapain dah Mana bak Entah lagi banjir lagi Mumet gak Aduh Pusing Tidak ada yang kejarak Banjir Kemarin pas Dijikan Kemarin setelah ini Dua hari yang lalu Dijikanjur Ada banjir Dijikanjur Itu panis turun Turun ganti Ya bukan muci ya Tapi faktanya dia turun Terus pertanyaannya Relawan adalah Panis doang yang pakai masker Semua pengungsi Udah gak kepikiran apapun Ayo gimana coba Sudah ditambah mau banjir Pengungsian Omnibus belum selesai Pandemi belum selesai PHK dimana-mana Demo dimana-mana Mobil gak ada Hati-menuti Haruat Nah itu makanya Sekarang ditanya aja Pemerintah Mau gak Maunya gimana Tapi kalau pemerintah sampai bilang Hati-menuti Heboh lagi Karena Idi marah lah Aduh Ya ini harusnya Harusnya yang ngomong ada Ini aku bukan mengajari sih Harusnya yang ngomong nih Adalah satu Anak buahnya Pak Jokowi Kementerian-kementerian nih Yang tercatu di Twitter Itu ngomong Kenapa kok gak ada di dulu Terus niatnya mau gimana nih Terus Kementerian Kesehatan Dan Sargas tuh ngomong Ini kan udah kejadian demo Harus ngapain nih Selain Indonesia ngapain nih Terus DPR ketuanya ngomong Kok lu ngesahin Kita mau ngesahkan Pas menemi Karena apa Dah ngomong Terus ini Dalang Dalang Demo ada dalang Jangan menyebut Seseorang Asumsi tanpa nama Kalau ada dalang Sebutkan namanya Jangan sampai tuduh-tuduhan Ini aku nuduh-nuduh orang Gini bos Mau ada dalang Gak ada dalang Tapi kalau tidak ada Keputusan tersebut Demonya tidak ada dulu Ya iya bener Soalnya di lapangan ini lucu Aku bahkan gak tau nih Mas Siapa enggak Kemarin aku bilang Percayalah orang pake alma mater Tapi ada Orang netizen bilang Pinter Dok Kalau orangnya oknum Tapi beli alma mater Gimana Eh iya juga Kalau oknumnya Menyamar jadi mahasiswa Ya banyak dong Kalau ternyata oknumnya Adalah oknum pemerintah Gimana Bisa juga Nah makanya kan kita Kita gak pernah tau Nah kita Kita hanya menduga Makanya kalau Ada terbukti dalang Sebutkan dalangnya siapa Dengan bukti tertentu Yang jelas Kalau ketika demo Maksudnya jangan bikin Masyarakat tambah berpikir lagi Ya Maksud gue kayak gitu Karena ketika demo Yang gue kemarin adalah Ada orang jatuh nih Gue udah gak peduli itu siapa Orang jatuh Kenapa itu Ya kita tarik Kita masukin ambulan Kita tarik Masukin ambulan Mau siapapun itu Siapapun Polisi ngeliatin kita Kita kan bukan seragam Neliatin Nolong orang pak Oh yaudah Karena Lu gak pake seragam dokter Kagak lah Nah gue cuman menguji aja Kalau pake dokter keliatan Gue gak pake sakit hitam Udah pake jiri hitam Tapi gue nolong Maksudnya lu pake baju dokter Udah gitu ada yang teriak Dokter tidak mendukung kita Wah anjir gue dikepukin Tirta cepur Tapi yang paling keren tuh Dompet Duwafa Dia juga sama kemarin Menyetor tenaga medis Untuk menolong temen-temen juga Jadi dari sini adalah Ketika demo Semua hal bisa terjadi Kita gak tau siapa yang terlebat Bisa aja mahasiswa Bisa aja elemen Starlink tetep nyantai Dagang laris loh Starlink laris Terus Bisa jadi kayak gitu Polisi juga bisa emosi Dok dok Gue potoknya dok ya Mau lu apa sih sekarang Ya kalau mau gue Ya itu Gue kan sebagai pelaksana Ini mau Mau dibawa kemana sih Kalau misalnya PSBB Dilanjutkan Wah gue Ini akan Gak efektif juga Gak efektif Karena demo sudah terjadi juga Ya berarti kalau gitu Mau lu heart immunity dong Gue jujur maunya adalah Yaudah lah Anda Musuhin ID loh nanti Gak mungkin Temen-temen dokter juga ada pasrah Posisi Tadi kan kalau bilang heart immunity Ini bisa marah Marahnya langsung ke pemerintah Kok lu gak dari dulu Tegas Ini inget gak Lu baca dong David Navarro Yang WHO Tidak menyalankan lockdown Kelar gak lu Yang ngomong WHO Hah Hah Ini semua dokter Pusing loh nih Posisi Jadi dokter tuh Temen-temen gue nih Posisi udah Kayak pasrah Gue udah posisi lah Pasrah Udah terserah lah Mau pemerintah gimana lah Karena keputusan yang berbeda-beda terus Iya berbeda Bukan keputusannya sama Pelaksananya berbeda Kayak contoh PSBB Ada demo Sudah tau ada demo Bakal ada demo Kenapa desain Ternyata yang desain Draftnya beda-beda Ini Pak Jokowi Deklarifikasi Tapi draftnya beda-beda Terus Ada demo Di ACC Tapi gue suruh edukasi Jaga jarak Suruh edukasi Jaga jarak Tapi ada demo Terus Konser gak boleh Tapi demo boleh Demo boleh Konser gak boleh Sekolah gak boleh Tapi pilkada boleh Hei hajatannya boleh Kemarin Pak Ganjar nge-tweet lucu banget Itu Bupati Belora kan kepergoyang-goyang Pak Ganjar langsung mention di Twitter Ayo dikondisikan Bupatinya dong Buset Tuh kalau gue jadi Bupati Ya pusing Terus Di satu sisi Apa namanya Covid belum kelar Buka lawan pekerja Ada demo Vaksin belum keluar Suruh edukasi Nah mumetnya Jadi ini kayak Tuburkan nih Blur Tuburkan Jadi rakyat harus apa dong Rakyat harus Saling membantu sesamanya Cacok Makanya gue Mikirnya adalah Sakingnya Gue sampe curhat ya Sama temen-temen pengusaha Sama temen-temen dokter Kita ngumpul loh temen-temen dokter muda Ini gimana nih bos Demo udah gak tau lah Mau ngapain Ah yaudah lah Gue juga bingung Data juga Bingung nih data juga belum jelas Gue sampe baca nih ada data di Twitter Intinya dia menjelaskan Kenapa datanya itu gak Real time Harus dirapel-rapel Jadi Sampai arah yaudah lah Ini lama-lama ya Orang ngomong-ngomongin konspirasi Lu gak boleh nyalahin lagi loh Loh Yang WHO aja menolak lockdown tuh Sampai jaring Mesti jaring ketawa deh Gara-gara WHO nolak lockdown Iya kan WHO tiba-tiba ngurusin ekonomi Padahal dulu pembenci jaring Bilang lo ngapain ngurusin WHO Terus WHO sekarang ngurusin ekonomi Jadi dari sini yang gue bilang adalah Gue akhirnya ngobrol sama temen-temen pengusaha Temen-temen seniman Yuk kita lakuin apa yang kita bisa aja Donald Trump lepas Masker Sembuh dari covid Tiga hari Terus mendukungnya ngumpul Tidak ada pakai masker Ya emang kan Ya mau gimana Yang gue takutin kalau Desember demo covid gimana Inggris udah ada demo covid Jerman udah ada demo covid Demo covid itu apa tuh Jadi akhirnya Karena masyarakat sudah gak Ini yang harus pemerintah Gue kasih clue ya Buat temen-temen pemerintah Atau polda Ini Yang gue takutin adalah Kalau ada masa di bawah Yang udah jengah Kena edukasi Stress gak dapet duit PHK dan kawan Demo covid Demo menolak covid Itu ada di Inggris Ada di Jerman Kalau terjadi Dan ada di Amerika Kalau terjadi di Indonesia Dan serempak di provinsi Gue yakin polisi belum tentu siap Nanggepi itu Ini yang gue takutin nih Gue kasih clue nih Buat kawan-kawan Jangan sampai Ada demo covid Supaya gak ada demo covid Pemerintah harus memberikan ketenangan Berupa Hal kepastian Bukan janji Kalau vaksin kan masih janji ya Belum kita pegang Tapi kepastian Kepastiannya apa Makan pak Ya Harus ngapain itu aja Sekarang gue harus ngapain 3M Jaga jaraknya gak bisa Karena udah ada demo Gue harus ngapain Itu sesuatu yang harus lo jawab Kalau relawan Gue jawab Apa yang harus tertakuin Gue menggerakkan Rahazia perut lapar Membantu sesama Yaitu apa Melupakan perdebatan Kalau lo ada yang gak pake masker Lo kasih Jangan lo hina Gak usah diributin Lo kasih aja Kasih aja udah diem lah Dia gak mau pake yaudah Yaudah kasih aja Orang gak bisa makan Lo kasih Itu akan membuat lebih damai Kayak melupakan Agas sistem Biarkan nanti terbukti Nanti lama-kelamaan Para penguasa akan kayak Sedih sendiri Kok rakyat gue malah saling membantu ya Itu adalah bentuk Singdiran terkeras Singdiran terkeras adalah Ketika rakyat Bergerak membantu Sesamanya Tetapi Biarkan penguasa Dan para politisi Dan tokoh-tokoh pejabat Dan pengusaha yang kaya raya ini Melihat Rakyat yang saling membantu Lo nya ribut sendiri Kita tutup langsung disini Kalau gitu 5,4,3,2,1 Close the door 300 Negusaha Oranget kokusaha Sampai Langsung disini Bay면 Terima kasih Terima kasih.